Intro Saya tidak bisa sukses karena saya tidak pandai bergaul Salah, tahukah Anda pemilik Facebook Mac Kruger Dia adalah orang yang tidak bisa bergaul Bahkan karena dia tersingkir dari teman-temannya Tapi dia menciptakan pergaulan sistem internet lewat Facebook Dan dia menjadi orang yang sangat sukses Jadi bergaul dalam arti berbicara langsung itu memang penting Tapi kalau Anda tidak pandai bergaul, tidak pandai berbicara di depan publik Anda bisa membangun jaringan online Anda bisa mengenai marketing online Anda bisa berjejaring lewat berbagai macam jejaring sosial yang ada di internet Lalu Anda bisa menjadi sukses Atau Anda memang mengambil jurusan sukses hal yang berbeda Seperti desainer, arsitek, musik, dan sebagainya Yang tidak terlalu membutuhkan kepandian bergaul Jadi sebenarnya setiap orang bisa sukses Orang sukses adalah orang yang lahir dan tumbuh di keluarga dan lingkungan baik-baik Ini juga konsep yang salah Karena kita tidak bisa menentukan kita lahir di mana Kalau kesuksesan dipengaruhi kita lahir di mana Berarti Tuhan tidak adil Tapi setahu saya Tuhan itu adil Artinya setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses Kalau Anda lahir di lingkungan, di kampung, di desa, di kota Bahkan di kota itu mungkin para pemabuk, para perampok, para penyamun Lingkungan yang sangat buruk Anda bisa keluar mengambil keputusan Mengambil keluar di lingkungan Pergi merantau, mengejar mimpi Maka cukup banyak orang-orang sukses Dengan latar belakang Lahir dalam keluarga, lingkungan yang luar biasa rusaknya Tetapi dia mengambil keputusan keluar dari lingkungan Orang sukses adalah orang yang punya banyak uang sebagai modal Kalau tidak punya uang, Anda tidak bisa sukses Ini konsep yang salah Karena yang namanya uang itu hanya sebagian dari modal Maka ada istilah modal dengkul Nah maksudnya begini Tidak punya uang, tapi punya modal yang lain Misalnya punya keahlian Lalu orang yang punya uang, modali, buka usaha Dan yang modal dengkul, tapi punya keahlian ini Dapat saham Atau modal ide, kreativitas Modal kemampuan, pengalaman di bidangnya Sebelumnya menjadi pegawai, direktur, manajer, profesional di bidangnya Tidak punya uang Lalu yang punya uang, modali, buka usaha bareng-bareng Dapat saham Bisa juga, artinya memang Walaupun tidak punya uang Asal punya yang lain Tetap saja bisa sukses Karena itu kalau Anda lahir di keluarga miskin Anda tidak perlu pesimis bahwa tidak bisa sukses Belajarlah yang sungguh-sungguh Miliki satu ilmu Ide, kreativitas, bakat, talenta, karakter, kejujuran Atau apa saja Selain uang Itu bisa menjadi modal untuk sukses Karena pada dasarnya Saya termasuk orang yang percaya Bahwa setiap orang punya hak yang sama Untuk sukses Sukses adalah kalau orang itu dihormati oleh banyak orang Ini juga bukan 100% benar Karena ada orang yang dihormati banyak orang Dikagumi banyak orang Kesana kemari Dimintain tanda tangan Tapi gak lama kemudian Diberitakan dia bunuh diri di kamar Kenapa? Karena ketika dia sendirian di kamar Dia kesepian Kenapa dia dihormati begitu banyak orang? Dia dihormati mungkin karena sesuatu di luar dari dalam dirinya Misalnya karena kaya, uang Atau karena jabatan Jadi dihormati karena sesuatu yang di luar dirinya Nah hal-hal semacam ini bisa membuat ketika dia sendirian Dia kesepian Lain kalau orang dihormati karena pendapatnya Karena kebijaksanaannya Nah ini sukses yang lebih Sehingga kalau dia sendirian di kamar pun Dia tidak pernah akan kesepian Karena itu naikkanlah tingkat kesuksesan Anda Sehingga sukses itu bersumber pada sesuatu yang ada dalam diri Anda Untuk sukses tidak perlu banyak talenta Bahkan sering orang karena talentanya begitu banyak Akhirnya dia gak fokus Ya gak ada yang dikerjakan dengan serius Dan tidak mencapai kesuksesan Dengan satu talenta saja Asal orang itu serius Fokus Justru karena talentanya gak banyak Dia fokus Nah ini malah bisa sukses Misalnya Rudy Hartono dengan talenta kinestetiknya Olahraga Atau Rudy Hadi Suwarno dengan talenta make upnya Atau Rudy Kai Rudin dengan talenta masaknya Atau Rudy Salam Rudy Wawor dengan talenta bicaranya Atau dengan Rudy Habibi dengan sainnya Masih banyak Rudy-Rudi yang lain Semuanya dengan talenta yang tidak terlalu banyak Bahkan hanya single talenta bahkan mungkin Tapi mereka semua sukses Jadi Tuhan itu adil Setiap orang punya hak yang sama untuk sukses Anda tidak perlu iri dengan orang yang multi talent Fokuslah pada talenta yang Anda miliki Kerjakan dengan sungguh-sungguh Saya percaya Anda pasti bisa sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.